Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofiatus Waliha. Saya Raymond Abdulaziz. Saya Muharra Mahasanita Quim. Kami dari tim CDP yang bertopik komper matahari untuk berkema akan mendemonstrasikan alat kami. Latar belakang. Berikut merupakan latar belakang mengapa kami mengangkat proyek ini. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia untuk memasak. Setiap manusia tidak bisa lepas dari kegiatan ini karena memasak merupakan aktivitas sehari-hari yang tidak pernah terlewatkan. Lalu yang kedua yaitu kemanasan gelar. Balan bakar sosial yang biasa digunakan memasak seperti minyak tanah, jet LPG, tiket batu bara, dan kayu bakar akan menimbulkan emisi CO dan CO2 karena pembakarannya yang tidak sempurna. Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan kemanasan global. Lalu yang ketiga yaitu kemanfaatan energi terbarukan. Matahari merupakan sumber energi utama yang ada di bumi ini dan merupakan energi terbarukan. Sehingga energinya dapat kita manfaatkan untuk alternatif energi lain seperti untuk kegiatan memasak dan untuk menghasilkan listrik. Lalu yang keempat yaitu kos atau biaya memasak untuk kerja lumayan mahal. Apabila kita memasak menggunakan ban bakar sosial seperti minyak tanah dan gas LPG tentunya akan mengeluarkan biaya dan sehingga terdapat alternatif lain yang dapat kita gunakan yaitu dengan memanfaatkan energi dari matahari. Untuk pembuatan alat ini kita membutuhkan beberapa bahan untuk spesifikasinya. Yang pertama, kita membutuhkan hosting reflektor. Yang kedua, kita membutuhkan reflektor. Yang ketiga, kita membutuhkan tatakan. Yang keempat, kita membutuhkan penyangga kompor. Kemudian yang kelima, kita membutuhkan termoelektrik generator. Dan yang terakhir, kita membutuhkan converter DC to DC yang step up. Untuk komponen yang pertama, kita membutuhkan hosting reflektor. Untuk desain hosting reflektor ini kita menggunakan desain parabola. Karena desain parabola mampu menjadi media untuk menfokuskan panas matahari ke satu titik fokus. Sehingga mampu memanaskan masakan pada satu titik. Untuk komponen yang selanjutnya, yaitu kita membutuhkan reflektor. Untuk reflektor ini, kita menggunakan aluminium tape. Yang mana aluminium tape mampu memantulkan sinar matahari kepada tatakan ataupun masakan sehingga mampu menghasilkan energi listrik dan energi penas. Untuk komponen yang selanjutnya, yaitu kita membutuhkan tatakan. Tatakan desain dirancang sebagai penyangga wadah yang digunakan sebagai tempat untuk makanan yang mau dimasak. Dan juga bisa digunakan sebagai penyangga termo-elektrik generator sehingga mampu menghasilkan tekangan dan energi listrik. Untuk komponen yang selanjutnya, yaitu penyangga kompor. Penyangga kompor ini disen sebagai penyangga dari housing reflektor dan tatakan sehingga mampu sebagai tumpuan dan acuan sebagai dragging matahari. dan kompor yang selanjutnya yaitu termo-elektrik generator. Untuk termo-elektrik generator ini digunakan sebagai konversi energi panas menjadi energi listrik melalui perbedaan suhu. Yang mana pada suhu panas kita menggunakan pantulan dari sinar matahari dan untuk sisi lainnya kita bisa menggunakan suhu darah ataupun sesuatu sebagai pembanding suhunya. Sehingga dari perbedaan suhu terlebut dapat menghasilkan tegangan untuk menghasilkan energi listrik. Yang selanjutnya yaitu converter DC to DC step up. Yang mana nanti untuk tegangan yang dihasilkan dari termo-elektrik generator akan ditingkatkan atau dinaikkan menggunakan konversi tersebut. Yang mana nanti tegangan minimal yang dihasilkan dari termo-elektrik generator harus sebesar 2V dan akan dinaikkan sebesar 5V sehingga mampu digunakan untuk kebutuhan yaitu seperti mengetes HP ataupun yang lain. Prinsip kerja kompor matahari ini bekerja dengan memusatkan pantulan dari sinar matahari ke satu titik dengan pantuan housing parabola dan reflektor aluminium point tape sehingga energi panas dari sinar matahari juga terfokuskan di titik vokal parabola. Pada titik vokal parabola diberikan tatakan kompor yang berfungsi untuk menyangga panci dan teg. Panci yang nantinya digunakan untuk memasak dengan teg yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan listrik. Berikut merupakan pengecekan suhu pada tatakan kompor dengan menggunakan termudan dan dapat kita lihat suhu pada tatakan kompor tersebut sebesar 116,8 derajat semis. berikutnya merupakan demonstrasi kompor matahari yang digunakan untuk memasak pada demo ini kami mencoba untuk memasak air yang diletakkan pada media panci dan panci tersebut diletakkan pada tapakan kompor matahari. selamat menikmati selamat menikmati matahari penghujan dilakukan pada siang hari pada saat kondisi panas dan tegangan yang dihasilkan yaitu minimal sebesar 2 volt dan maksimal sebesar 8 volt selanjutnya adalah demonstrasi alat kami menggunakan 4 buah modul DIG yang disusun secara seri 4 buah modul DIG tersebut kami sambungkan ke konverter DC-DC push 2-12 volt ke 5-24 volt dengan arus maksimal keluaran 2 ampere alat ini dapat mengecas HP dengan output konverter 5 volt dengan delta T sebesar 90 derajat celcius pada DIG tegangan terukur pada output DIG dan input konverter adalah 4 volt selamat menikmati